Intro Buya Yahya menjawab Baik sambil menunggu peralatan masuk kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan pertama Assalamualaikum Buya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta saran Buya Gimana caranya menghadapi metua seperti anak kecil Buya Anak saya nomor pertama itu cucu satu-satunya dan setiap harinya bersama saya sampai usia 3 tahun Tetapi metua dan adik ipar saya selalu ikut campur selalu mengambil anak saya Buya Buat diajak ke rumah sana Saya sendiri masih ngekos saat itu jadi cuma tidur aja kadang sama saya kadang di neneknya Buya Tapi saya ingin anak saya setiap harinya bersama saya Buya Tetapi metua saya selalu menggoda saya dengan cara mengambil anak saya Dan sampai saat ini usia 7 tahun sekolahnya sering bolos dikarenakan ikut di desa Buya Saya jengkel anak saya nanti sekolahnya terganggu takut besok gak bisa apa-apa Buya Gimana caranya saya menghadapi metua seperti itu dan saya sama anak saya sering berantem gara-gara memarahi dia Karena selalu ingin tinggal bersama neneknya Sedangkan dia sudah tanggung jawab saya dan suami kalau diajak tinggal satu rumah sama saya Kalau ayahnya mau berangkat kerja ingin ikutan mau ke rumah neneknya Gimana saya menyikapi anak saya ini Buya? Rasa cempur ada Terima kasih Buya semoga bisa kasih masukan Wahai mantu Atau seanak Tolong yuk kita itu Menata hati Menata hati itu penting sekali Sehingga kalau hati tertata itu kita mudah Menjelaskan perbuatan seseorang Saya juga belajar menata hati Biarpun belum tertata hati Tapi biar bisa membaca bahasanya Sebetulnya dalam Dalam yang ini bukan problem dalam rumah Anda Anda saja yang punya masalah dengan diri Anda Sebetulnya Anda itu harus bisa membidik sisi lain Itu sebetulnya karena mertua Anda itu baik Seneng sama cucunya Lah kok Anda bingung itu Anda? Di sana ada orang Macam-macam hidup di dunia itu gara-gara sebenarnya karena kita kurang paham Di sana ada pertanyaan sebelumnya mungkin ada Buya, mertua saya itu sama sekali Tidak peduli dengan anak saya Kalau datang dicuekin Datang nih Apakah Anda ingin yang bertanyaan Mertua Anda seperti itu pertanyaan ini Sudah mertua Anda baik Sering ambil anaknya Itu kan sebenarnya sayang Belum lagi ipar Anda itu anak Anda Ipar Anda itu membawa anak itu sebenarnya repot Karena sayang Itu keponakannya Sayang Cobalah bersih hati deh Kok gampang sekali menafsi di jelek begitu Mengganggu lagi apa Merusak anak atau apa-apa Jangan seperti itu Itu kan sebetulnya mertua Anda sayang Ipar Anda juga sayang Senang bawa keponakannya Itu perlu ditata Jangan seutan Saya kesel Kalau kami melihat dari sini Kenapa kok anak-anak Anda senang di rumah neneknya sama bibiknya Karena sifat Anda modelnya begitu Berantem terus juga Anda sifatnya enggak benar Sudah Anda berani bertanya Harus saya tegur Karena bibiknya sayang kepada dia Mertua Anda juga sayang Maka tinggal Anda saja Kongkol Kompak Gimana memantau sekolahnya dan sebagainya Kadang mungkin Ipar Anda itu adalah mungkin Tidak punya anak atau bagaimana Atau senang Di rumahnya ada Dan itu biasanya keluar uang juga Bibik-bibiknya itu sayang Samana keluar uang Cuma kadang ini andai ini kok begitu dianggap sebagai Perusahaan dan sebagainya Dan memang kita menyadari Memang Kakek atau nenek itu kadang-kadang cinta kepada cucu itu berlebihan Sehingga kita pun kadang menegur Dari depan neneknya anak-anak itu enggak berani Karena pasti kita yang disalahin Saya pernah Saya punya pengalaman misalnya Di saat kita menegur anak kami Di depan umi saya Umi saya mengatakan Sudahlah jangan dimarah-marahi terus Itu biasa begitu Memang saking sayangnya seperti itu Tapi itu sayang sebetulnya Biarpun kadang berlebihan Tinggal kalau kita menemukan sayang bibiknya Sayangnya sang bibik Atau sayangnya sang nenek berlebihan Tinggal kita Kita netrahkanlah aja Bukan langsung bilang Wah ini merosak Ganggu saya Ini ini Ajib Anda ini membingungkan Anda ini Apakah Anda pengen Waktu anak Anda ke rumah Neneknya lalu ditolak Saya itu bingung dengan manusia-manusia semacam ini Sengaja saya keras begini Karena kejadiannya Model-modelnya banyak Tidak bisa memahami Niat baiknya seseorang Kalau memang betul Di saat Di sana tambah tidak belajar Anda tinggal meluruskan Cara belajarnya Bukan Anda marah Dengan kebaikan yang diberikannya Itu kan kasih sayang Anda akan marah-marah Coba kalau kedenger sama iparnya Anda Dia malah Tidak asik dengan Anda Mungkin terputus Kalau ini Kalau ada orang Perhatikan anak Anda Anda harus menghargai beliau Dia menyayangi anak Anda Jangan terlalu-lalu mengatakan Dia menganggu Kalau memang betul Memang Selama di sana Kurang ngaji dan sebagainya Ya tinggal Bagaimana musyawarah Mereka sayang juga Neneknya sayang Bibiknya juga sayang Tinggal disempurnakan saja Bahkan mungkin lebih enak Bibiknya nunggu dan sebagainya Allah Bukan Anda dengan marah-marah Seperti itu Memang begitulah hidup di dunia Itu macam-macam Semoga setelah ini Anda bisa menjalin hubungan Semakin baik dengan mertua Anda Dan saya mengakui bahwasannya Kalau anak Anak-anak kami dengan nenek Kakeknya itu jarang marah Memang betul Sementara kita Sering marah Jadi kadang-kadang Kalau kita mau marah Anak-anak itu harus minggir dulu Jangan di depan kakeknya Cuma nenek Nanti dulu Minggir dulu Itu memang Karena kakek itu sayangnya berlebihan Tapi gak perlu saya mengatakan Wah dirusak oleh abah saya Kenapa harus ngomong begitu Itu bahasa kasih sayang kok Ya tolonglah Ini semuanya Dan kisah ini banyak Kisah ini banyak Mungkin Wah waduh saya dirusak oleh Apa bibiknya Dia ngasih ini ngasih itu Dia ngasih itu kasih sayang Kecuali ngasih obat Merusak otak Ngasih ini Itu namanya merusak Jadi orang berbuat baik Itu kita hargai Ya Masya Allah Seperti itu yang bertanya Mohon maaf saya keras sedikit Karena apa Jangan sampai anda terlanjur Nanti tanam kebencian Di hati anda Kepada mertua anda Berantakan Bisa saja suami anda pun Hilang cinta Ya Berarti anak anda baik Berarti Anak anda itu bikin Seneng Nyenengin Tidaklah anda saja Tidak nyenengin orang Anda harus berubah Mohon maaf ini Saya ingatkan Kalau kecuali memang terbukti Di rumah itu Dia ajari macam-macam Yang tidak benar Dia ajari Mohon maaf Dia ajari nonton Yang tidak-tidak Dan sebagainya Atau apa Nah itu baru Anda bertindak Itu pun juga dengan Cara yang cantik Kalau itu keluarga Tapi mereka ingin merawat Ingin Ya Nemeni main Dan sebagainya Itu kan sebetulnya Kasih sayang Dari neneknya Dan kasih sayang Dari bibiknya Anak anda Atau ipar anda tadi Tolong Secara umum Yuk kita Pandai-pandai Menata hati Menyikapi kebaikan Seseorang Kalau orang niatnya baik Jangan dimentahkan Jangan dipatahkan Niatnya baik Biarpun cara Menyodorkan kebaikan Dengan cara yang salah Tinggal kita bagaimana Mengambil kebaikannya dulu Menghindar dari kejahatannya Dengan yang cantik Yang manis Bukan dengan suhu Tuhan Ganggu anak saya Ini Semoga Allah Melembutkan hati kita Memberikan kepada kita Kesadaran Kepada kebaikan Siapapun Untuk kita bisa Berterima kasih Dan semoga Allah Menjauhkan kita Dari merusak Anaknya orang lain Dan semoga Allah Menjaga anak-anak kita Semuanya Allah Allah Alam Bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton